Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to lisa channel oke teman-teman apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat-sehat ya nah di video kali ini teman-teman aku akan berbagi informasi tentang cara membuat tulisan chat di whatsapp kita jadi keren seperti ini dan masih banyak lagi teman-teman disini masih banyak yang teman-teman bisa pakai ini lucu banget kalau kita klik seperti ini kita klik seperti ini jadinya seperti ini atau yang blue bisa juga yang cube ini keren banget ini tulisan tiny yang di atas ini keren-keren banget jadi kekinian ya tulisan di whatsapp kita sampai ke teman kita penerima ya penerima chat kita juga sampai seperti ini teman-teman lucu nah gimana caranya yuk langsung aja kita ke playstore pastinya teman-teman kita butuh aplikasi yang ada di playstore oke teman-teman kita langsung ke playstore ya nah ini dia aplikasinya namanya stylish text ini kita install ya teman-teman kita install dulu sebentar doang kok dia oke kita tunggu sampai selesai penginstalannya nah sudah selesai kita klik buka nah disini ada pemberitauan ya ini kita geser aja ke sebelah kanan ya kekiriin gitu nah disini kita klik setuju lalu disini selamat datang di stylist text adalah diterjemahkan kelompok Indonesia tetapi banyak gaya dan beberapa huruf yang mungkin tidak di dukung dalam bahasa anda nah karena banyak gaya-gaya ya kadang ada yang susah dimengerti gitu lah maksudnya teman-teman nah kan kita bisa milih aja sesuai keinginan kita ya nah ini dia lagi infoin aja nah ini oke kita klik aja kita tap aja nah disini ada izinkan stylist text mengirinkan notifikasi kepada anda teman-teman terserah mau izinkan atau enggak ya nah tampilannya seperti ini teman-teman kalau misalnya teman-teman gak mau dijadikan keyboard ini kita tinggal download aja dan kita ketik disini apa yang mau kita ketik terus kita klik ini kita send ya di video sebelumnya udah aku buat ya jauh udah lama nah kalau yang kali ini aku mau si stylist text ini ada di keyboard jadi kita gak usah bulat-balik dari aplikasi ke whatsapp aplikasi ke whatsapp gitu jadi langsung enter enter bisa nah kita ke bagian bawah sini teman-teman ada gaya ada sticker ada papan ketik ada style editor kita pilih yang papan ketik nah disini tampilannya ada satu dan dua ini kita atur dulu ya teman-teman nah yang pertama ini enable keyboard kita klik ya di bagian panahnya nah disini ada keyboard-keyboard yang ada di handphone kita ya mau diaktifkan yang mana gitu lah simpelnya nah kita klik yang stylist text keyboard oke ini kita aktifkan sudah ya teman-teman sudah berwarna biru hijau atau biru ini ya hijau ya jadinya ini udah aktif ya kita langsung back aja nah ini sudah ter checklist berarti sudah oke ya teman-teman lanjut ke yang nomor dua ya ini switch keyboard nah ini kita klik juga nah disini teman-teman ganti papan ketik ya disini ada keyboard ada stylist text nah ini kita pilih yang stylist oke nah sampai sini sudah selesai teman-teman ya lanjut kita bisa coba ketik disini nah ini tampilan keyboard kita ya teman-teman ya nah disini ada banyak banget stylis tulisan ya nih ada tulisan blue jadi dia blue semua ini terus ada yang cube ada tiny ada tiny caps ada yang kecil ada yang macam-macam banget disini teman-teman tinggal pilih aja nah oke kita langsung ke whatsapp ya kita coba ya teman-teman ya mana whatsapp 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 jauh sekali nah ini aku ke pintasan whatsapp ya oke kita buka dulu nah disini ya ini aku udah coba nih teman-teman ya berbagai macam gaya tulisan ya nah disini ada yang belum terbuka teman-teman kalau ini kita klik di bagian sininya klik nah dia udah berubah seperti ini berarti sudah bisa kita gunakan ya teman-teman ya misalnya hello gitu ya nah ini udah bisa ya tapi kalau yang kita geser nih ini banyak banget ya teman-teman tuh tuh banyak banget nah ini biasanya ada yang yang belum terbuka nah caranya terbuka itu biasa kita nonton iklan gitu teman-teman gak masalah lah ya ya paling 25 detik atau 30 detikan lah ya kurang lebih 1 menit lah gak apa-apa kan gak berbayar gitu ini kita coba yang cloud ya teman-teman nah ini dia gaya ini terkunci tonton iklan yang dihargai untuk membukanya nah kita klik membuka oke kita klik tonton iklan teman-teman ya kita tunggu beberapa saat nah ini dia ini iklannya nah ini 12 detik ya teman-teman ya nah ini kita oke kita tunggu oke kita close aja nah sudah nah setelah kita tonton iklan tadi teman-teman udah terbuka ya teman-teman oh nah ini dia gaya tidak terkunci lagi ya kita udah nonton iklan tadi ya yang 13 detik doang dan ini gratis ya bisa kita pake nah teman-teman udah kita langsung ketik aja misalnya hai gitu kan apa kabar seperti ini nah teman-teman bisa ulangi yang masih terkunci teman-teman bisa membukanya seperti tadi ya nonton iklan dulu jadi bener-bener gratis cuman ya dibutuhkan iklan lah gitu nah ini banyak yang masih terkunci ya cuman kalau yang di depan-depan sini sih udah terbuka sini teman-teman jadi chat kita bagus ya unik gak seperti biasa lagi misalnya yang ini juga keren nih ya halo gitu ya apa kabar gitu jadinya kekinian ya gak ya monoton gitu teman-teman nah kalau teman-teman kesulitan nih kadangkan ada yang kekurangannya dia nih ya kalau nyari aplikasi di depan sini suka gak kebaca teman-teman karena gaya tulisannya kan gak yang biasa ya gitu kayak gini misalnya aku nyari gojek nih dia jadi gak gak ke-detect gitu teman-teman nah kita harus ganti keyboard kita ke yang biasa nah ini caranya kita tekan lama aja nih teman-teman disini nah dia muncul ini kita ganti ke yang biasa ya nah yang biasa kita buktikan nih kita klik disini gojek ya tadi kan gak ter ini ya tidak terdeteksi nah kalau ini terdeteksi kalau keyboardnya biasa seperti itu teman-teman jadi setiap aplikasi pasti ada kelemahannya ya ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu teman-teman jadi untuk menonaktifkannya gampang banget tinggal klik lama disini teman-teman tinggal pilih mau yang mana ya disini juga banyak banget nah tinggal diaktifin dipilih lagi kalau mau di nonaktifkan tinggal dipilih lagi kayak tadi klik lama di bagian bawah baru kita pilih lagi seperti itu teman-teman jadi biar lebih bagus ya kekinian udah gak mau nonton gitu-gitu aja oke deh teman-teman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari infonya ya oke segitu dulu teman-teman videonya semoga bermanfaat thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati